Intro Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan cara menghadapi hubungan PDIP dan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi yang panas dingin di akhir pemerintahan. Hal itu diungkapkan Pramono Anung saat undur diri dari Kementerian Sekretaris Kabinet Jelang Bilkada Jakarta 2024 pada Jumat 20 September. Diketahui Pramono Anung maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta 2024 sehingga memutuskan lebih dulu mangkat dari jabatan sebagai Sekretaris Kabinet. Pramono Anung akan resmi meninggalkan Jabatan Menteri pada 22 September mendatang. Di momen perpisahan, Pramono Anung mengakui bahwa hubungan Presiden Jokowi sebagai bosnya dan partainya PDIP panas dingin. Namun Pramono Anung memiliki cara untuk menghadapi hubungan PDIP dan Jokowi yang berenggang tersebut. Kuncinya, kata Pramono, adalah tetap menjaga profesionalisme. Sebab, kata Pramono, selama sembilan tahun menjadi seskap, partainya pun tidak pernah ikut campur dalam pekerjaannya. Pramono mengatakan saat hubungan Presiden dengan PDIP tidak baik, ia tetap menjalin komunikasi dengan baik dan profesional. Oleh karena itu, ia sama sekali tidak mau berbicara di luar mengenai kondisi hubungan tersebut, termasuk dengan wartawan meski off the record sekalipun. Hal itu dilakukan, kata Pramono Anung, lantaran sebagai pendidikan dan sekaligus tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Selain itu, selama menjadi seskap, Pramono mengatakan tidak pernah menyinggung sama sekali mengenai politik atau partai politik. Ia mencontohkan saat perpisahan dengan jajaran pegawai seskap saat ini, ia tidak menyinggung soal pilkada DKI yang akan dirinya ikuti. Terima kasih telah menonton!